Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada video kali ini saya akan berbagi mengenai proses pemasangan wajah pada PES 2021 mungkin teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya yaitu proses pembuatan pesenya ya menggunakan blender nah untuk proses yang sekarang ini atau video yang sekarang ini yaitu proses pemasangan pada game PES 2021 nya mungkin teman-teman tadi sudah melihat ya sedikit previewnya oke langsung saja ke tahap awalnya pertama biasanya saya mengedit pemain dulu ya supaya mudah mencari ID player nya nah silahkan teman-teman buka dulu PES 2021 nya langsung ke menu edit dan disini teman-teman langsung saja mengedit pemain yang akan digunakan atau yang akan diganti wajahnya menjadi wajah Tony Stark nah disini saya menggunakan pemain yang tidak terlalu terkenal ya untuk Tony Stark sendiri saya rencananya mau membuatnya sebagai pemain gelandang saja nah disini teman-teman edit saja namanya sesuai dengan PES yang akan teman-teman ganti silahkan atur ability atau segala macamnya sesuai dengan teman-teman inginkan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati paste edit id finder ya untuk mencari id pemain supaya nanti bisa dipasangkan real paste nya oke disini saya buka software nya kemudian saya open nah untuk file edit kosong kosong ini ada di folder dokumen kemudian konami kemudian e-football dan ada di folder shape ini kita open saja nah karena tadi sebelumnya kita sudah bikin ya file nya ataupun nama pemain nya jadi kita tinggal search aja di bagian bawah ini tonista nah ini sudah muncul ya id player nya jika sudah kita tinggal keluar saja dari software nya kemudian kita catat misalnya menggunakan notepad untuk mencatatnya nah ini id nya nah jika sudah jika sudah ada kita catat dulu id player nya supaya tidak supaya tidak lupa nah yang selanjutnya kita cari folder tonista yang telah dibuat kemarin nah ini ya folder tonista nya namun pada proses paste 2021 ini tidak bisa dirubah id nya secara langsung tapi harus ada proses railing id yaitu menggunakan software blender jadi tidak bisa sembarangan hanya edit saja id nya biasanya kalau hanya seperti itu yang terjadi yaitu si wajahnya menjadi silper ya atau abu mungkin atau bahkan mungkin wajahnya jadi hilang di paste 2021 nya nah jadi diusahakan harus railing id nya menggunakan software blender silahkan teman teman buka dulu software blendernya kemudian ekstrak dan cari folder tonista nya nah kita buka ya nah jika sudah di ekstrak seperti ini dan ini tampilannya kemudian kita masuk ke railing id yang ada di bawah nah kita kopikan saja id yang tadi nah yang ini ya yang ada di notepad ini kita kopikan nah jika sudah di copy tinggal klik ini railing id dan perhatikan di atas railing id sukses jangan lupa untuk selalu mengekspor semua file-file ataupun istilahnya save ya supaya perubahannya benar-benar berubah nah jika sudah baru kita bisa merename folder file paste tonista ini nah kita tinggal ganti menjadi id player nya nah jika sudah kita tinggal buat folder untuk membuat cpk nya nah urutan folder nya yang pertama yaitu asset model kemudian karakter kemudian paste kemudian real nah baru simpan disini nah ini file-file yang ada di id player itu seperti ini yang ada win kemudian search image nah untuk ini kita kasih nama tonista saja paste tonista supaya file cpk nya tidak tertukar nah untuk proses pembuatan file cpk nya kita menggunakan create cpk ini nah mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya bahkan di video-video saya sebelumnya saya sudah sering menggunakan file ini eh menggunakan software yang ini untuk membuat file cpk nah jika sudah kita pindahkan saja ke folder download yang ada di paste 2021 nya nah ini sudah masuk ya selanjutnya tinggal di dvp list generator nah disini yang saya menggunakan dlc yang 7.00 ya kita checklist saja urutannya yang paling bawah kemudian kita generate file nah jika sudah selesai kita tinggal buka dvp list nya untuk melihat hasilnya apakah sudah berhasil atau belum kita langsung ke menu edit saja untuk melihat hasilnya cari tim nya nah disini ya ini sudah ada namanya Tony Stark nah ini untuk paste nya dan menurut saya ini sudah lumayan mirip ya meskipun mungkin dari bentuk rambut nya ataupun hal lainnya tidak terlalu mirip tapi untuk saya sebagai pemula membuat paste ini sudah cukup puas dengan hasilnya oke mungkin itu saja pada video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu komen like dan juga subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati